Pemirsa polisi di Sleman, Yogyakarta membongkar praktik pemalsuan BPKB dan KTP untuk pengajuan kredit bank. Tiga pelaku berhasil ditangkap. Total kerugian mencapai 175 juta rupiah. Unit Reskrim Posek Melati Sleman membongkar praktik pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan kartu tanda penduduk. Polisi menangkap tersangka KSS, wanita 53 tahun yang berperan sebagai kreditur. Dua pelaku lain, BF dan ANJ, pegawai bank, sudah ditahan sebelumnya. Ketiga orang ini bersekongkol membuat dokumen palsu untuk pengajuan kredit di bank senilai 175 juta rupiah. Modus para pelaku membuat BPKB dan KTP palsu dengan nama orang lain sebagai agunan. Pelaku KSS tidak bisa mengajukan kredit sehingga harus menggunakan nama lain agar kreditnya disetujui. Berdasarkan penyelidikan, KTP dan BPKB palsu ini dibuat seseorang bernama HC dan TH yang saat ini masih buron. Karena perbuatan itu dilakukan banyak pelaku melaksanakan tindak kreditnya atau modus yang dilakukan pelaku adalah pelaku menggunakan surat atau data palsu untuk memproses pengajuan kredit maksimal 6 tahun penyelidikan. Dari aksinya ini pelaku KSS mendapat bagian 10 juta rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang. Dapat bagian berapa? 10 juta. Itu buat apa? Saya saat itu, saya buat bayar hutang saja. Ada beberapa tumbaan di bank, saya buat kelunasan. Jadi saya nggak menerima sama sekali untuk nominal sisanya. Dari tangan pelaku, polisi menyita BPKB palsu, dokumen pengajuan kredit, serta bukti pencairan uang. Pelaku KSS terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.